Sedara komplotan pemeras dengan modus mengaku anggota polisi dikepung warga, usai korban berteriak meminta tolong. Kabur menggunakan mobil, komplotan ini sempat menabrak sejumlah kendaraan. Dalam video amatir terlihat, pelaku dengan menggunakan mobil minibus berwarna putih ini dikejar sejumlah warga menggunakan sepeda motor. Teriakan maling oleh warga sempat mengundang perhatian untuk membantu mengejar komplotan pemeras. Melaju kencang di situasi jalan yang ramai, pelaku sempat menabrak sejumlah kendaraan. Karena semakin banyak warga yang terlibat, mobil ini pun dikepung hingga terpaksa berhenti di tengah jalan. Peristiwa ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Komplotan pemeras dengan modus mengaku sebagai anggota polisi melakukan pemerasan dengan sasaran pasangan sejenis. Para pelaku pura-pura menggerapak korban di sebuah hotel dan membawanya ke dalam mobil untuk dimintai uang tebusan 15 juta rupiah. Namun korban berhasil kabur, usai melompat keluar dan meminta tolong kepada warga. Saat diserahkan ke polisi, nyatanya ketiga pelaku merupakan residivis dan pernah dipenjara terkait kasus narkoba. Mereka ini dimintai uang tebusan sebesar 15 juta karena kegiatan yang dia lakukan adalah melakukan hukum dan salah satu persangka ini menatu sebagai anggota polisi. Transaksi tidak berhasil sehingga korban ini loncat dari kendaraan sedang terus terlihat kepada masyarakat di sekintarnya maling-maling-maling. Dalam penangkapan ini, polisi juga turut menyita berang bukti senjata tajam dan sejumlah ponsel. Selain itu, mobil pelaku yang sempat dirusak oleh warga yang kesal juga turut diamankan. Kasus ini masih dalam penyidikan aparat kepolisian Polsek Lakar Santri.